selamat menikmati 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 aku beli waktu itu aku beli 2 untuk harganya aku lupa nah ini juga pas bunganya untuk pas bunganya aku beli di IKEA ya teman-teman untuk bunganya aku beli di Lajada sekarang aku susun semuanya ya teman-teman ke tempatnya lagi buat teman-teman yang sudah menonton video aku tapi gak komen aku ucapkan terima kasih dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat semuanya karena tanpa kalian semua tidak mungkin channel youtube aku sampai di titik ini dan karena adanya kalian tentunya bikin aku semangat buat bikin konten kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga oke sekarang dilanjut nah ini untuk tutup kulkasnya aku bersihkan di luar ini aku udah kembali lagi terus aku ini ambil kanebo jadi buat atas kulkasnya mau aku bersihin biar gak berdebu lagi jadi aku tuh kalau bersih-bersih ya pakai kanebo ya teman-teman kalau menurut aku lebih enak aja aku lebih nyaman karena gampang ya cuci kering pakai selesai aku bersihin sekarang tinggal aku pasang kembali tutup kulkasnya nah ini untuk tutup kulkasnya aku cuma punya satu ya teman-teman aku belum punya lagi oke sekarang dilanjut lagi nah ini untuk bunganya juga ya ini kalau gak salah bunga tulip ya teman-teman ini aku bersihin pakai sabun pencuci piring aja ini udah lama sekali belum aku cuci-cuci ini kalau apa aslinya ini udah kotor ya teman-teman sudah berdebu karena di kamera jadi gak kelihatan oke sekarang dilanjut buat cuci bunganya tadi udah selesai aja aku skip biar gak kelamaan kalau untuk bunga tulip ini ini waktu itu aku pesen di tetangga aku kebeneran waktu itu dia jualan bunga ya teman-teman akhirnya aku pesen untuk harganya kalau gak salah itu sekitar 85 ribu aku pilih warna putih tulipnya sebenarnya ada warna-warni cuma aku pengen yang putih oke sekarang dilanjut nah ini untuk keambalan yang di atas mesin cuci mau aku bersihin jadi ini untuk bajangannya aku pindahin aku pindahin dulu di atas kulkas terus aku lap-lap juga biar gak berdebu nah ini teman-teman ini aku ambil lagi wall dekor nah ini untuk wall dekor ini ini murah ya teman-teman kalau gak salah itu satunya 5 ribu atau 4 setengah gitu aku lupa ya teman-teman itu udah lama sekali terus aku belinya juga waktu itu di Lajada kalau gak salah ya teman-teman nah ini untuk keambalannya aku bersihin nah ini untuk lapnya aku taruh dulu di atas mesin cuci sekarang ini untuk pajangannya wall dekor aku taruh lagi ke tempatnya ya ke tempat semula jadi waktu itu aku cuman beli 2 padahal waktu itu murah ya teman-teman cuman gak tau ya kenapa aku gak berpikir untuk beli lebih dari 2 ya sudahlah sudah telanjur kalau gak salah waktu itu lagi diskon teman-teman jadi 4 berapa gitu 4 ribu berapa aku lupa nah ini sudah selesai aja ya terus ini dilanjut untuk atas mesin cucinya juga aku bersihin ya teman-teman selesai sekarang dilanjut lagi ini raknya buat tempat apa ya tempat deterjen terus juga dibawa itu itu apa storet itu isinya pembalut nah ini jadinya mau aku bersihin aku taruh dulu ke atas mesin cuci nah sekarang aku bersihin jadi gak usah dicuci ya teman-teman cukup dibersihin pakai lap aja sudah bersih ya karena apa ya aku kan orangnya ya dibilang rajin gak rajin ya teman-teman kalau tetangga aku tuh bilangnya begitu ya aku aku tuh katanya orangnya rajin banget apa-apa beres-beres rumah terus ya mau gimana ya namanya juga aktivitas ibu rumah tangga ya apalagi kan aku cuman ibu rumah tangga gak ada kegiatan apa-apa ya jadi mau ngapain kalau bukan beres rumah ya teman-teman dulu aku kan kerja ya waktu itu aku kerja bareng sama pasu cuman waktu itu aku cuman 2 tahun karena aku gak boleh kerja lagi sama pasu akhirnya aku keluar kerja padahal waktu itu aku baru diangkat jadi karyawan tetap teman-teman cuman yaudahlah sudah telanjur ya teman-teman mau gimana ya namanya juga disuruh keluar gak usah kerja yaudah akhirnya aku gak kerja akhirnya aku jadi ibu rumah tangga aja itu dulu ya teman-teman 20 tahun yang lalu ya nah sekarang dilanjut lagi aja ya teman-teman aku mau bersih-bersihnya oh iya aku mau cerita sedikit aja teman-teman jadi waktu itu aku kenal sama pasu itu ya satu PT ya cuman teman-teman lucunya lagi waktu aku mau menikah itu aku gak kenal sama pasu ya intinya dia itu kenal aku cuman aku gak kenal jadi waktu aku ngajakin nikah itu aku lewat telpon itu pun aku cuman iseng-iseng aja teman-teman gak tahunya pasu itu serius ya sama aku ya teman-teman waktu itu aku tinggal di Wisma waktu itu kan ada mesnya ya kalau buat wanita ya teman-teman jadi pasu itu sering banget telpon ke kamar aku oke sekarang dilanjut aja ini aku bersihin kompornya jadi buat cerita aku aku skip aja ya teman-teman nah ini untuk ngebersihin kompornya juga apa aku ngebersihinnya tipis-tipis ya nah ini juga untuk mejanya aku bersihin jadi setelah ini teman-teman nanti aku mau bikin puding karena Sabira dari tadi udah ngomong terus minta dibikinin pudingnya nah ini teman-teman aku mau bikin puding puding coklat kebeneran di kulkas itu ada ini aku aku belinya sudah lama cuman belum sempat aku bikin-bikin jadi yaudah setelah selesai aku beris-beris dapur akhirnya aku bikin aja biar Sabira itu gak ngomong terus nah ini aku ambil gula pasir jadi aku mau kasih gula pasir berapa sendok ya kalau gak salah itu 5 sendok teman-teman jadi nanti kalau misalkan kurang manis tinggal tambahin nah ini sudah selesai sekarang aku taruh lagi ke tempatnya oke sekarang dilanjut nah ini aku aduk-aduk dulu sebelum aku kasih air biar merata semua ya teman-teman biar gak menggumpal nanti kalau udah dikasih air kalau udah masak nah ini yang aduk Sabira ya teman-teman terus aku kasihin air jadi Sabira itu dari tadi itu udah ngomong terus sebenarnya makanya untuk suaranya aku silent aja nah ini sekarang aku aduk-aduk ya teman-teman jadi harus sering-sering diaduk biar gak menggumpal nah ini puding coklatnya sudah mendidih terus juga kompornya aku matiin terus ini aku aduk-aduk lagi oke sekarang tinggal aku tuang ke tempatnya buat teman-teman semua sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan kalau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati